Sahabat terkasih tidak mengerti Bagaimana kalau kalian berpengaruh hari ini? Semoga semua Sahabat terkasih tidak kurang apapun ya Sebelum mulai pilihan Tuhan Saya ingin memperankan diri saya Nama saya Sian Ajinu Tarigan Usia 8 tahun, saya kelas 3 SD Saya berasal dari rungun GBKP Pasar Vitu pada bulan Medan, kasis Medan Kuta Juran Saya sangat senang sekali Pada hari ini karena bisa Berkotba di hadapan bapak, ibu Dan sahabat semua Dan waktu 7 menit di depan Saya akan mengajak bapak, ibu dan sahabat semua Untuk mendengarkan dan merenungkan Ayat tema Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Iremia 1 L5-8 Mari sama-sama kita buka bapak, ibu Mari kita buka kita Sebelum aku membentuk engkau Dalam lahim ibumu, aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguruskan engkau Aku telah menetapkan engkau Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman padaku Janganlah katakan Aku masih muda Tetapi kepada siapapun engkau Kutuskan haruslah engkau pergi Dan apapun yang engkau perintahkan Kepadamu haruslah aku menyertai engkau Melepaskan engkau Melepaskan engkau demikian Lah firman Tuhan Setelah sama-sama kita buka Akhidupan kita Mendengarkan dan merenungkan Terkadang Saya berpikir Kenapa saya dilahirkan di dunia ini Kenapa saya dilahirkan di Indonesia Bukannya Amerika Atau bukan Yerusalem Atau kenapa saya dilahirkan di keluarga seperti ini Atau kenapa saya dilahirkan di keluarga Kristen Banyak kali persennaan di otak saya Tapi Saya tidak tahu apa jawabannya Tetapi hari ini Saya menyadari dan mengerti Sahabat Terkasih Bahwa Kita semua ada di dunia ini Karena ada Rencana Tuhan bagi saya Rencana Tuhan bagi kamu Artinya Tuhan itu tahu saya Dan kamu Sahabat Terkasih Belum dunia ini ada Sama halnya dengan tema kita Yang diambil dari Jeremia 1.5-8 Gimana si Jeremia itu Dipanggil untuk menjadi hambanya Untuk menjadi utusannya Tetapi Sahabat Terkasih Cara Tuhan memanggil Jeremia itu Tidak cara menakutkan ya Tidak seperti Jeremia Jadilah hamba Tuhan Kalau kau tidak mau Aku akan menghukummu Tidak seperti itu ya Sahabat Terkasih Tetapi Cara Tuhan Memanggil Jeremia itu Dengan cara Menyampaikan kalimat yang Luar biasa Tuhan mengatakan Sebelum aku membentuk engkau Dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguruskan engkau Aku telah menatapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Jadi Sahabat Terkasih Dalam nama Dalam nama Yesus Kristus Tuhan sudah Menatapkan tujuan Hidup kita Sebelum kita lahir Sekali lagi Kita ucapkan Puji syukur Kepada Tuhan yang luar biasa Karena Kita tidak harus capek-capek Berpikir Sendiri Ini dengan sendiri Karena Tuhan sudah terlebih dahulu Merencanakan hidup kita Semua ingat Sahabat Terkasih Banyak sekali Berkat yang mengalir Di badan saya Yaitu Keselamatan Ingat Sampai Terkasih Keselamatan Tapi Bukan hanya berkat yang kita terima Ada cacimakian Penolakan Ejean Fitnah Yang sering kita dengar Dan kita Dan kita harus Dan kita harus Janganlah takut Yang sahabat Terkasih Kita harus Seperti Milyarimia Yang dipanggil Tuhan untuk menjadi Ambanya Dia sempat Menolak Ayat Lihat Ayat 6 Karena Tidak pandai berbicara Tetapi Itu Bukan Sesuatu Alasan Sesahabat Terkasih Kalau Tuhan Kalau Tuhan sudah memilih Bagaimana dengan Bagaimana dengan engkau Sahabat Terkasih Saya berdoa Supaya Kita semua Bisa menjadi Yeremia Khususnya KKRGBK Pesel Indonesia Yang dilahirkan Untuk Untuk menjadi Tangan Tangan Terkasih Terkasih Terima kasih Terima kasih Sahabat Terkasih Dari Sabang Sampai Marokke Salam Sejahtera Dari saya Sean Ajino Tarijan Terima kasih Amin